Halo kembali di Raka Channel Berikut ini cara setting opsi pengembang Untuk performa game di HP Realme C55 dan HP Realme seri-seri yang berbeda Oke langsung saja mulai Yang pertama kita perlu mengaktifkan opsi pengembang Masuk di pengaturan Lalu cari di bagian tentang perangkat Kemudian setelah itu cari di sini versi Lalu ketuk nomor kompilasi sebanyak 7 kali Kalau tidak ketemu kembali saja Jadi di pengaturan pencarian ketuk nomor Oke Seperti ini setelah itu pilih yang nomor kompilasi Atau nomor seri ataupun yang lainnya yang mirip-mirip seperti ini ya Nah ini dia Lalu ini ketuk sebanyak 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Masukkan kunci layar jika kalian memakai kunci layar Ataupun pin Anda kini mode pengembang langsung kembali Kembali saja Masih di pengaturan guys Sekarang kita akan setting opsi developer-nya Atau opsi pengembangnya Masuk di pengaturan tambahan Scroll ke bawah cari opsi developer Kalau belum ada Berarti opsi developer-nya belum kalian aktifkan Silahkan aktifkan dengan cara seperti tadi lagi Oke Lalu masuk di opsi developer Nah di opsi developer ini Kita akan mengatur beberapa settingan untuk game kalian Supaya performanya bagus Seperti bermain Mobile Legends Vfire Dan game-game lainnya ya Oke Scroll aja ke bawah Disini kalian cari menu yang namanya Ukuran buffer log Oke Nah untuk penjelasannya Saya sertakan di deskripsi Supaya video ini tidak terlalu panjang Oke Pencet ini Lalu kalian nonaktifkan Oke Langsung ke bawah Cari disini Prevensi driver grafis Oke Dipencet aja Lalu Kalian tinggal cari game yang Kalian pergunakan Untuk menggunakan driver grafis Misalnya Temple Run Pilih driver grafis Disini adalah Driver grafis system Bagi kalian yang Punya HP yang Lumayan bagus Ini dijamin Kalau mengaktifkan ini Ada driver grafis Nanti hasilnya akan Lebih bagus saat Bermain game ya Oke Selanjutnya Kita scroll ke bawah lagi Biar berurutan ya Scroll ke bawah Kalian tinggal cari Disini Yang namanya Skala animasi jendela ya Ini dipencet Kalian jangan dipilih matikan Pilih saja skala animasi 0,5X ya Ini Supaya Apa namanya Saat Pindah-pindah aplikasi Nanti ada aplikasinya ya Jadi Perpindahannya itu Cepat seperti ini Selanjutnya ada skala animasi transisi Ubah ke 0,5X Selanjutnya ada skala animasi transisi Kalian ubah menjadi 0,5X ya Skala Durasi animator juga diubah ya Tadi saya salah menyebutkan Oke Itu saja Setingannya Langsung ke bawah lagi Cari menu Paksa 4X MSAA Ini kalian aktifkan ya Tentunya Kalau kalian mengaktifkan ini Akan sedikit boros baterai Tapi gak apalah Kalau saat anda bermain game Ini harus diaktifkan Untuk kegunaan dan fungsi Saya sertakan di deskripsi pada video ini Kemudian di bawahnya ada Nonaktifkan lapisan HW Selalu gunakan GPU untuk Pengomposisian layar Ini diaktifkan ya Nanti kita akan menggunakan GPU Kalau di HPnya itu Avaliable Chips GPU yang bagus ya Ini diaktifkan Mungkin gak akan nge-lag ya Oke Selanjutnya Scroll lagi ke bawah Cari yang namanya proses latar belakang Lalu di bagian proses latar belakang ini Kalian pilih Disini tanpa proses latar belakang Jadi pada saat bermain game Itu yang dipakai adalah Di proses adalah game kalian aja Yang lainnya itu dimatikan ya Oke Seperti itu Untuk opsi pengembang Kalau kalian mempergunakan Tinggal on off kan saklarnya disini ya Opsi developer Kalian On kan Seperti cara di awal tadi Kalau selesai main game Ini di off kan saja Oke ini kalau selesai main game ya Jadi kalau ini di off kan Maka fitur di bawahnya gak berfungsi Kalau mengaktifkan Tinggal ikuti langkah Seperti di awal tadi Dan settingannya Sudah default Seperti yang anda Atur di awal ya Oke Silahkan bermain game Tapi Sebelum bermain game Kalian harus Mendaftarkan game kalian Di game turbo ya Atau game space Oke Seperti ini modelnya Game saya seperti ini Tinggal tambahkan Dari sini Pencet titik 3 Tinggal tambahkan Game nya disini ya Oke ini Saya cek dulu ya Untuk game nya Biar tidak salah Nah begini ya Di pengaturan Cari pengaturan ya Nah bisa kalian setting Setting disini Oke Oke untuk mode fokus Bagaimana saat bermain game Nah ini saya coba Kalau sudah didaftarkan Bermain game ya Oke Kelola game saya Tinggal daftarkan disini Tinggal pencet pencet aja Sakelarnya Supaya aktif Seperti ini Kalau belum aktif ya Kalau sudah aktif Akan tampil Di game saya disini Oke Saya akan coba mainkan Nanti Opsi game nya Akan muncul Seperti ini ya Ini kalian bisa lihat Nah disini ada Performa game Nah ini bisa kalian Atur disini ya Ini ada menu Mau kalian Kayak gimana Itu silahkan Bisa blokir notifikasi Blokir panggilan Dan lain sebagainya Bisa disesuaikan disini Ada banyak menu Sebelum kalian Bermain game ya Disini kelihatan juga FPS nya Ada mode seimbang Oke Mode game pro Nah begini dia Dapat FPS Bagus Silahkan kalian Setting-setting disini Kalau kalian gamer Pastikan tahu Settingannya Bagaimana untuk Hal yang paling bagus Di hp kalian ya Oke Nah itu aja Simple contoh Yang saya berikan Oke Dan bagaimana Penggunaannya Di hp-hp Yang berbeda Merak Coba cek disini ya Sudah pernah Saya singgung Dan sudah Pernah saya Buatkan videonya Terima kasih Sudah menonton Sampai ketemu Di video berikutnya Sampai ketemu